Halo semua, welcome to Kojak Putih Biru episode 10 Dengan aku Karen, dengan aku Sasha, aku Louis, aku Steffi, aku Zedri Nah, di video kali ini kita mau jelasin ke kalian nih tentang perusahaan SMP Saferius Paduan Halim Kita juga bakal ditemani sama Miss Andri dan Pak Dini sebagai penjaga perusahaan dan pengurus perusahaan di sekolah kita Nah, sekolah kita punya perusahaan? Ada dong, perusahaan ada dalam C2 nih, yuk kita naik Nah, ini nih, tampak dalam perusahaan di sekolah kita Gila, bukunya banyak banget, rapi-rapi lagi Iya dong, penjaga perusahaan juga kecebadai Terkenalan dong Miss, Pak Hai, selamat siap semuanya Nah, perkenalkan, nama saya Stefan Sini Kurniawan, saya sering di sekolah Pak Deni Dan saya, Andriani Juniartisi Dauru, sering dipanggil Miss Andri Salam perkenalan dari kami Salam kenal ya Sekolah punya peraturan, tentunya perpustakaan juga punya peraturan Nah, Pak, perpustakaan kita peraturannya apa itu sih, Pak? Baik, di SMP Sabiris 4 memiliki tatar berusaha dan harus disaati oleh seluruh siswa dan siswi SMP Sabiris 4 Tuan dan Lampung Nah, untuk poin nomor 11 itu masih diberlakukan nggak sih, Pak? Karena selama pandemi tidak ada pertemuan tatap muka Jadi, untuk poin 11 kita tidak berlakukan Oke, baik, Pak, makasih, Pak Selamat Nah, kalau tetap saya penyimpan buku gimana nih, Mi? Baik, jika kalian ingin meminjam satu buku di perpustakaan Sabiris Waihalim Kalian terlebih dahulu mengisi halaman belakang ini Tulis nama Dalam kurung kelas Tentukan tanggal berapa kalian akan mengembalikan buku yang kalian pinjam Bisa seminggu Bahkan bisa lebih Jadi, kalian tulis di sini tanggalnya Oke Setelah ditulis, kalian melapor ke Miss Andri atau Pak Deni Miss Andri akan mencatat di buku Sebelumnya, kamu harus isi halaman belakang ini ya Nih, di sini tertulis nama siswa dan tanggal kembali Kamu tulis nama kamu Dalam kurung kelas berapa kamu Dan di tanggal kembali ini Kamu tanggal berapa akan mengembalikan buku ini Itu, paham ya? Paham, Miss Oke, diisi dulu ya Setelah kalian menemukan buku yang kalian ingin pinjam Kalian bisa melaporkan ke Bu Andri ya Supaya dicatat di dalam daftar peminjam Perpustakaan SMP Sabiris 4 Bandar Lampung Yang berisikan tanggal Nama siswa peminjam Kelas Judul buku yang kalian pinjam Dan tanggal berapa Kalian akan mengembalikan buku tersebut Miss, kami mau tanya sesuatu nih Perkembangan keadaan perpus sekolah kita Sebelum PTM dan setelah PTM 50% Makin rame atau makin sepi nih? Yang pasti makin rame ya, dek Soalnya kelas 7 dan kelas 8 kan udah masuk Mereka rajin meminjam dan membaca buku di perpustakaan Wah, berarti kalau PTM 50% aja rame Apalagi PTM 100% ya Miss? Iya dong, pastinya Karena mereka kan betah di perpustakaan Buku-buku kita kan banyak koleksinya Tempatnya beraseh, nyaman Jadi mereka pasti bertarik Nah, yuk kita kembangkan semangat membaca kita Soalnya membaca buku itu banyak banget loh manfaatnya Dari menambah ilmu juga bisa menghibur kita Apalagi kalau kalian punya genre buku favorit Pasti makin lembendah baca bukunya Dilihat-lihat di perpustakaan kita Bukunya banyak yang baru ya Ini dia genre-genre buku yang disediakan oleh perpustakaan kita Ada, disini ada humor Ada horror Ada adventure Ada juga sejarah Ada sastra Ada fantasi Thriller Dan romance Nah, gak cuma novel fiksi aja lah Ada novel-novel fiksi, komik Dan pastinya buku-buku pelajaran Oke Des, gini dulu konten kami Sampai jumpa di episode Pada Pada Diru yang lainnya Dadah! Terima kasih telah menonton!